Oke guys, dengan aku ada disini dan yep, sama datang di stone eggnya lagi ya Dan disini, aku akan membuat sesuatu yang dimana Misalnya kalian lihat disini ya, itu ya kayak biasa sih Tapi ada sedikit perbedaan yang dimana ada satu item Yang ini sangat-sangat membuat pekerjaan yang disini itu sangat-sangat cepat cuy Jadi misalnya kalian penasaran apa itemnya itu Dan ya kalian tau sendiri ada depanku Tetapi bagaimana menggunakannya, kalian tonton aja videonya sampai habis Dan ya sorry ya, misalnya aku agak mampat di video kali ini Jadi ya, kita langsung aja masuk ke videonya Oke Oke guys ya, jadi ya kita kembali lagi di stone eggnya lagi Dan ya, kalian bisa lihat sendiri ya Di belakangku ini itu project yang kemarin Yang apa ya Yang aku bilang call yang overpower gitu ya Nah jadi misalnya kalian lihat di project A ini Modnya gitu ya Nah disini banyak sekali Kayak item-item yang Dan ini ya, rapper talisman ini juga termasuk project A Nah jadi item-item disini itu kayaknya lumayan OP sih menurutku ya Dan disini nah Misalnya kalian lihat disini Eternal Fuel Block Itu aja Itu bisa membakar 4608 item Bayangkan Kalian bayangkan ya Misalnya Apa ya Bahan bakar yang ini itu ada di Minecraft normal gitu ya Itu lumayan OP sih menurutku ya Nah dan juga disini ada berbagai macam Kayak disini kan ada kayak ini Apa namanya ini Iron Band ini Kalau nggak salah band itu untuk pengikat kepala Black Hole Band Nah jadi disini Dia itu ada sesuatu yang pakai pedestal Jadi pedestal itu kayak disini Itu udah aku mark ya Nah jadi Dark meter pedestal Jadi apa ya Jadi kayak ini Nah ini kan Black Hole Band Nah misalnya kalian baca situ On pedestal Suck anerbally item drop Dump in eject inventory Nah jadi misalnya ditaruh gitu ya Di pedestal Dia bakal menghasilkan efek gitu ya Nah dan juga yang mau aku buat kali ini itu Ada yang namanya itu ini Nah what's of flowing time Jadi become the master of time Bisa kita right klik Itu give 12 bonus tick Tuner beli block Every tick A stack Ya intinya Mempercepat sebuah Apa ya Sebuah block Ataupun mob gitu ya Ya kayak gitulah Misalnya aku baca ya Dan ini menurutku Sangat-sangat berguna sih Karena misalnya kalian lihat disini ya Itu misalnya Ayam ini Itu cuma 5 kan Untuk coal Itu aja masih Belum terlalu cepat gitu ya Untuk menghasilkan yang namanya itu ini Nah eternal fillnya Ini aja baru 130 kan Ya aku gak terlalu keliatan Karena Ya karena warna putih gitu ya Intinya ini masih terlalu kurang sih Menurutku ya Nah jadi Untuk hari ini Aku akan membuat yang ini ya Karena disini udah lumayan banyak juga Untuk Apa Eternal fillnya Jadi aku akan pakai aja dulu Beberapa gitu ya Nah jadi Untuk membuatnya itu Pertama kita butuh yang namanya itu Drag meter ya Karena drag meter pedestal Namanya juga Dan disini butuh block Nah untungnya itu Blocknya itu cuma pakai 4 aja Makanya itu lumayan gampang Dan juga pakai red meter Nah jadi Kita akan Buat itu Dan disini juga butuh Red meter block Dan juga drag meter Drag meter ya Oke dan Ya Jadi untuk membuatnya itu Kita cukup mudah aja Yang dimana kita membutuhkan 8 Eternal fill Dan juga Satu block Diamond Cuy Ya sebetulnya Gimana ya Karena diamond block kita itu Cuma ada seribuan Kalau gak salah ya Nah kalian lihat sendiri Nah kalian lihat sendiri Situ cuma ada Seribu tiga ratus Tiga puluh tujuh ya Nah yang dimana itu Masih cukup kurang sih Nah jadi Ya kita lihat aja Bagaimana ya Jadi disini juga Untuk red meter Itu butuh Eternal fuel Dan juga drag meter ya Ya kayak gitulah Nah jadi Kita coba Buat dulu ya Mudah aja Cukup sih Untuk Eternal fuel Yang ada disini Jadi ya kita langsung aja Buat ya Bentar Nah oke guys ya Jadi Ya setelah aku Baca-baca lagi ya Di project A itu Atau di questnya Nah jadi Misalnya kalian baca ya Di quest itu Aku kan sebetulnya Mau buat yang Drag meter tadi ya Maksudnya yang Untuk drag meter Pedestal Sama yang Watch Flow Flowing time ini Nah tapi Setelah aku baca-baca Itu kan Aku kan juga Mau nyesaikan Quest yang disini ya Tapi Setelah aku baca-baca itu Itu lebih Apa ya Lebih Menguntungkan Kita membuat Yang namanya itu Dis Lain disini Maksudnya yang namanya itu Energy condenser gitu ya Karena Misalnya kita baca Di keterangannya ini Itu bakal Mem Membrick itu Apa ya Kayak Memisahkan item Atau Apa ya Menghancurkan item Intinya kayak gitu lah Menghancurkan item Di main Inventorynya Atau dalam Inventorynya itu Menjadi EMC Dan Mengconvertnya Sesuai target Yang ada Di Di dalam Energi Condensernya gitu Nah jadi aku Belum tahu Gimana Dalaman Dari Energi Condenser Entah itu Sama kayak Yang ini Alchemical Chess ini Atau enggak Tapi Ya Coba nanti kita Lihat ya Dan Disini Itu membuatnya Itu butuh Yang namanya itu Fusion crafting core Cuy Dan Kalau gak salah Aku Belum Taruh lagi sih Untuk Fusion crafting core Nya gitu ya Dan Ya Kayak gitu lah Oke Jadi Ya Gimana ya Disini aku udah Nyiapkan juga Untuk Dirt chest Dan juga Crystal chestnya Gitu ya Dan Coba kita Lihat dulu Untuk Apa tadi ya Ya Kayaknya memang Belum sih Aku taruh ya Jadi Jadi Ini Udah ada Dragon Fusion crafting core Sama Dragon Fusion crafting Injector Jadi Disini Itu butuh 8 9 10 Oke Oke Kita kurang Satu ya Ha Yaudah Jadi Mungkin Akan aku buat Dulu Karena Ya Kalian tau Sendirilah Ini Buatnya cukup Pemain panjang Karena Yang dibutuhkan Itu Wavern Jadi Wavern Ini Dari basic Ke Wavern Sebetulnya Gak terlalu Jauh-jauh juga Karena Cuma Dari basic Ke Wavern Oke Yaudah Intinya Tunggu sebentar ya Karena Ya Kalian tau sendiri Ini Pasti Aku bakal Lebih banyak Diam Daripada Menjelaskan Gitu ya Karena kalian tau sendiri Udah Apa ya Untuk Step-stepnya Di Episode-episode Sebelumnya Jadi Ya Tunggu aja Sebentar ya Oke Jadi Ya Sampai kita Ketemu lagi Setelah aku Selesai menjadikannya Oke Ya Dadah Nah oke guys ya Jadi Ya Aku udah Nyeshaikan semua Bahan-bahannya Atau Maksudnya lain bahan-bahan sih Maksudnya ini ya Tempatnya gitu ya Jadi Disini Kita tinggal Menaruh Barang-barangnya ya Nah jadi Untuk pertama-tama Kita akan Menaruh Drag meter Trus Straight meter Dirt chest Sama Crystal chest Ya Dan Eh Salah taruh lagi ya Ini kita Aktifkan dulu Untuk single itemnya Dan Kalau gak salah Di chest ini Itu Ya Ada suatu Dan Aku gak tau How to use Your Dirt chest 900 Oke Welcome to Your New Dirt chest We hope you Will Jame Ya aku gak paham sih Tentang Maksud dari How to use Your Dirt chest Ini ya Tapi yaudah lah Kita masuk Loh Gak bisa dimasukkan lagi Yaudah lah Intinya Kayak gitu Ada Entah Apa Maksudnya Dari buku ini Yaudah lah Intinya kayak gitu Dan kita tinggal taruh aja Untuk Dirt chestnya Lalu Crystal chest Dan Red meter Baru Drag meter Dan Terakhir Kita tinggal Masukkan Alchemist chestnya Disini Dan Yap Kita langsung Mulai ya Oke Jadi ini Udah lumayan cepat Karena Misalnya Energi masih ada Itu Dia bakal Cepat sih Untuk Ininya Untuk Mencharge Pembuatannya Gitu ya Tapi Energinya Dikit Dia bakal Dikit juga ya Jadi Menurutku Itu Kabelnya Itu Gak berpengaruh Ya Sesuai dengan Energi yang kalian punya Jadi Misalnya Energi kalian Dikit Ya Jadi ini juga Lampat sih Untuk pengerjanya Dan Ya Kita ada dapat Yang namanya itu Energy condenser Ya Oke Nice ya Dan disini Coba kita Lihat ya Jadi Satu Dua Tiga Tiga Oke Kayak gini ya Jadi Kayaknya Yang Nol ini EMC nya sih Jadi misalnya Ini kan Misalnya kalian Lihat ya Situ Jadi misalnya Ini Itu Dia Satunya itu 228 EMC Termisnya Satu Staff Kayak gini Yang Disini kan Satu Staff nya Ada Empat Ya Jadi 900 Ya Nah Misalnya Kita Jadikan Dua Jadi 456 Nah Jadi Misalnya Kita Masukkan Diamond Ya Misalnya Diamond Satu Itu Dia 800 8992 Ya Tapi Misalnya Kita Lihat Emerald Nah Jadi Emerald Ini Satunya Itu 16 Jadi Kelipatan Dari Diamond Dan Ini Cukup Berguna Untuk Apa Ya Emerald Ini Jadi Aku Akan Masukkan Emerald Aja Oke Dia Nggak Kemakan Katanya Dia Kemakan Jadi EMC Oke Jadi Sekarang Kita Misalnya Butuh Drag Matter Atau Red Matter Misalnya Drag Matter Itu Cuma Butuh 139 12 12 139 1264 264 Gitu Ya Untuk EMC Dan Sedangkan Untuk Red Matter Itu 4x Dipad Oke Jadi Misalnya Kita Coba Ini Drag Apa Eternal Fuel Ini Cuma 8100 Jadi Misalnya Kita Taruh Disini Oke Gitu Paham Nah Ini Udah Jadi Anu Ya Eternal Fuel Dan Sampai Habis Eternal Tapi Kita Masukkan Eternal Lagi Itu Nggak Bisa Karena Target Itu Udah Eternal Jadi Yang Eternal Sini Cuma Bisa Dikeluarkan Tapi Nggak Bisa Dimasukkan Lagi Gitu Ya Kecuali Kita Itu Apa Ya Kita Masukkan Kita Hilangkan Maksudnya Untuk Eternal Dan Kita Masukkan Kembali Itu Bisa Ya Oke 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 Jadi Ya Mungkin Aku Akan Taruh Chicken Dari Emerald Aja Wait Oh Disini Ada Sapi Kayaknya Ngespawn Disini Jadi Untuk Emerald Kalau Nggak Salah Ada Emerald Nah Ini Emerald Chicken Dan Kita Cuma Butuh Rose Oke Dan Kita Tinggal Masuk Sini Dan Kita Taruh Yang Namanya Itu Item Conduit Nah Jadi Yang Ini Kan Dia Menghasilkan Emerald Nah Jadi Disini Dia Bakal Masuk Sini Dan Kita Tinggal Menaruh Target Jadi Misalnya Aku Butuh Drag Meter Jadi Kita Cuma Ambil 8 Disini Dan Kita Butuh Diamond 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 Ya Jadi Kita Buat Untuk Drag Meternya Dan Kita Tinggal Taruh Disini Untuk Ini Dan Ya Ini Masih Belum Cukup Ya Karena Ini Butuhkan Seri Seratus Seribu Tiga Puluh Sembilan Ya Seratus Tiga puluh Sembilan Ribu Gitu Ya Untuk Drag LMC Jadi Ya Kayak Gitu Dan Ini Kayaknya Aku Bakal Taruh Energi Condensernya Disini Aja Jadi Dia Bakal Langsung Apa Ya Eternal Feelnya Ini Bakal Langsung Jadi Drag Meter Gitu Ya Nah Kayak Gini Jadi Kita Udah Dapat Drag Meter Dan Ya Kayak Gitu Jadi Ya Sebentar Ya Aku Akan Perbanyak Drag Meternya Dulu Dan Aku Akan Kembali Lagi Setelah Aku Mendapatkan Banyak Drag Meter Gitu Ya Oke Jadi Tunggu Sebentar Nah Oke Guys Jadi Ya Aku Udah Nyiapkan Semua Bahannya Dan Kita Tinggal Crafting Aja Jadi Disini Ya Sebetulnya Gak Ada Request Untuk Anu Untuk Ini Tapi Misalnya Kalian Cari Cari Tahu Itu Kebetulan Ini Sangat Sat OP Menurut Ya Karena Dia Bisa Mempercepat Sebuah Blok Gitu Dan Disini Kita Tinggal Crafting Jadi Pertama Kita Buat Pedestalnya Jadi Kurang Satu Lagi Oh Jadi Kurang Drag Meter Jadi Nanti Aku Ambil Lagi Mudah Masih Ada Dan Selanjutnya Kita Butuh Red Meter Ini 2 Nah Jadi Udah Jadi 2 Blok Dan Kita Tinggal Butuh Drag Meternya 4 Disini Ada 2 Jadi Kita Tinggal Taruh Eternal Fuel Nya Lagi Dan Dikit Lagi Aduh Ini Saking Mengerikannya Emc Dan Kita Udah Dapat 4 Dan Selanjutnya Kita Tinggal Buat Yang Namanya Itu Watch Of Flowing Time Dan Kita Buat Dan Yap Kita Udah Dapat Ya Nah Jadi Disini Aku Nggak Tahu Kegunaan Dari Bar Yang Di bawah Jam Itu Tapi Misalnya Kita Klik Kanan Kalau Nggak Salah Misalnya Kita Klik Kanan Gini Itu Kan Time Control Mode Set Fast Forward Artinya Berjalan Maju Gitu Ya Misalnya Ini Rewind Dan Ini Off Nah Jadi Kita Pake Fast Forward Dan Kita Ini Kan Apa Ya Ini Kan Kecepatannya Normal Ya Karena Ini Udah Yang Paling GG Untuk Chicken Gitu Ya Tapi Misalnya Kita Taruh Yang Namanya Itu Dark Matter Pedestal Disini Dan Kita Taruh Watching Of Flowing Time Nah Ini Kan Masih Normal Tapi Misalnya Kita Klik Kanan Itu Kalian Bisa Lihat Kecepatannya Sangat Luar Biasa Jadi Ini Sangat Berguna Untuk Mempercepat Yang Nama Itu Ini Ya Penghasilan Eternal Fuel Nah Jadi Yang Aku Mau Buat Dari Kemaren Itu Ini Jadi Ini Bisa Mempercepat Bahkan Ini Udah Sampai Jangkauannya Itu Sampai Kayak Gitu Nah Jadi Ini Nanti Akan Aku Perbanyak Juga Karena Aku Membutuhkan Banyak Jadi Ini Nanti Mungkin Akan Di Mesin Penghasil Energi Itu Jadi Kita Bakal Cepat Dapatkan Energinya Dan Ya Mungkin Gak Tau Lagi Sih Aku Mau Taruh Gimana Mungkin Di Tempat Chicken Atau Storage Itu Ya Jadi Kayak Itulah Jadi Ini Yang Sangat Aku Butuh Butuhkan Ya Karena Aku Barat Tau Juga Ada Item Kayak Gini Makanya Aku Langsung Mau Buat Gitu Jadi Ya Mungkin Itu Jadi Untuk Episode Kali Ini Oke Jadi Mungkin Sampai Sini Saja Untuk Episode Kali Ini Jadi Aja Kalian Subscribe Ke Channel Ini Dan Nyalakan Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Video Selanjutnya Dari Aku Oke Dan Ya Sorry Misalnya Aku Agak Mampet Ya Memang Lagi Agak Mampet Gak Tau Juga Tiba Tiba Jadi Ya Mohon Maaf Sekali Lagi Oke Jadi Sampai Jumpa Next Episode And See Bye Dadah Sampai